Intro Intro Ya! Sona ya! Ketujunya teman-teman Halo guys, kembali lagi bersama saya Arya Suananda Jadi pada kesempatan kali ini Saya kedatangan tamu yang sangat spesial Beliau membawa VX100 dari Jakarta ke Bali Dalam rangka mengisi liburan Ramadan Jadi ini dia VX100nya Yang akan kita review Jadi silahkan, ayo bro Halo Selamat datang berada Jadi kita ini kenalnya dari LCO Indonesia Jadi bisa nanti dilihat Instagramnya Land Cruiser Owner Indonesia Jadi gimana bro perjalanannya kemarin Ya thank you Om Hare Nama saya William Ya kita nyetir aja sih Jadi dari Jakarta Stop dulu di Tawang Manggu Kita stay 2 malam di situ Terus kita lanjut lagi ke Surabaya Surabaya ya? Iya ke Surabaya tapi cuma stop dikit aja Terus kita langsung coba ke Banyuwangi terus nyebrang Berhenti berhenti Total dari Jakarta, kalau misalnya ngejoss nih dari Jakarta ke Bali Jakarta ke Bali ya? Kalau kemarin saya sempet google balik aja arahnya Kalau tanpa stok diperkirakan bisa 19 jam 19 jam ya 19 jam saya pikir kalau kita nyetir gitu juga Satu capek Harus ganti-gantian Harus ganti-gantian Dua mobil juga perlu istirahat kan? Meskipun kayak kita pakai mesin diesel Gak apa-apa lah Cos-cos aja Tapi setidaknya dibuka lah Dibuka dikit angin-angin dikit lah Istirahat lah Lupa gak perlu makan Pas makan kapnya dibuka Biar gak overheat Oke guys jadi Di video saat ini Nanti kita akan membandingkan Apa sih bedanya Dan cruiser VX Limited yang Spek Japan sama Spek UK Jadi Ikutin aja guys Jadi guys Kita yang pertama akan Mereview dari VX100 Yang Japan Spek Ini merupakan VX100 yang tahun 2005 ya bro ya Tahun 2005 2005 Mesinnya Satu HD FTE Nah bedanya mungkin sama yang punya Om Hare Tahun berapa? 2002 2002 Ya itu Kita Yang ini 5 gear Yang itu 4 gear 5 gear 5 4 gear Dari rasio itu sudah beda dia Jadi memang yang ini adalah Edisi yang dia Telah disempurnakan Untuk menjadi 5 gear Dari segi tenaga Mungkin Tenaga Om Hare kemarin waktu itu nyetir Ini kemarin udah coba Udah coba itu Hentakannya beda memang Dan nafasnya itu jauh lebih panjang loh Jauh lebih panjang Pasti kan 5 gear Gimana nanti kalau misalnya kita coba VX200 ya VX200 Om Hare kapan pengen coba di Jakarta Ada kayaknya Ada juga Ada punya co-wheelsu Ada punya Nkusuma Jadi kayak Banyak lah misalnya VX200 bisa dicicip Nah kalau misalnya yang di sana Co-wheelsu Terus ada Nkusuma Itu mobilnya itu VX200 dipake nyemplung Pake nyemplung-nyemplung Aduh disini pake kemal Kundangan disana pake nyemplung-nyemplungan Jadi kalau bisa dilihat Ini dari interior Dari depan Yang membedakan itu Ini dia Lampunya itu terpisah Masih kotaknya Walaupun 2005 Dia Jepang rata-rata Yang terpisah ini ya Lampunya ya Ya jadi Ini Pisah memang Saya sendiri juga ngeliat Beberapa model yang Jepang Dia dapati pisah Gak tau kenapa Tapi yang itu sih Jujur aja lebih bagus Nyambung one piece Padahal ini lebih tua Tapi dia makanya yang Masuk kamera gak ya Gak kayak Jadi yang ini Yang punya saya Itu Walaupun dia 2002 Tapi lampu itu Seperti 2004 2004 yang Sahara Iya Grillnya Tapi modifikasi Iya grillnya ini modifikasi Ini versi Australinya Di Australi Terus kita lihat Sama juga ada Headlamp washer ya Headlamp washer Jadi ada fog lamp Jadi JDM banget Fog lamp Terus yang membedakan itu adalah Side skirtnya Side skirtnya Om Hare Coba dilihat dulu Side skirtnya Besi kan ya Side skirtnya besi Semakin aluminium Ya Keras ini Kalau yang ini Fiber Ini fiber ya Bedanya Ini ada Kalau misalnya bisa dilihat Itu sebenarnya ada lampu Kalau gelap itu bisa kelihatan Tapi ini fiber ya Iya Dan ini juga Dia trimnya Dia kayak full Sama Masih sama Two-tune juga Nah Ini untuk VX100 Kita untuk tahu Misalnya kita mau ajak nyemplung Itu ini ada garis air Kalau itu spek normal Kita pakai garis air ini Jadi kita tahu nih Berapa dalamnya Jangan sampai lebihin itu Kalau misalnya nyebihin itu Ya Toyota Gak bisa jamin mobil lu Keluar dari sungai Berarti seginian ya Sama nih Sama ini nih Disini nih Stream levelnya Ini garis air nih Jadi ini garis air nih Ini yang versi hidrolis Hidrolik Versi hidrolik untuk suspensi ya Ya hidrolik untuk suspensi Jadi emang jauh lebih nyaman ya hidrolik Daripada yang non hidrolik Karena kita bisa ngatur Jadi ada beberapa perbedaan Kalau misalnya kita pakai comfort Ya kita pasti harus tahu Mendannya kita pakainya apa Kalau misalnya kita pakai yang comfort Itu Kita tahu biasanya Mendannya itu cukup terjauh Kita gak perlu cepat-cepat juga Di saat itu ya Batu-batu Kita akan langsung TAK Pindah comfort Itu Langsung trustnya Lebih stiff deh ya Enggak Justru gak stiff Stiff itu sport Nah kalau misalnya comfort itu Kita lagi banyak Oh iya Enak Cruising aja Cruising long Gue pindah Terus yang waktu ini Kayak overro itu Masaknya apa yang comfort 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 Ya Masa kita pakai sport Uplak Gitu kan Enak juga Sakit pinggang gitu kan Nah beda Kalau misalnya kita Udah masuk ke jalan raya Kita pindahin ke normal Normal Dia Untuk belokan-belokan kota Itu masih oke Tapi agak limbung Tetap soft Tapi masih oke Gak Kalau misalnya kita banding Setir gitu Gitu banget Jadi kita tuh masih ngerasa Oh mobil ini masih cukup gigit Cukup gigit Tapi kalau misalnya Kita udah masuk ke tol Waktu itu Kayak hari lagi coba Tuk-tuk-tuk Smart Plus Tuk-tuk-tuk Sampai Jadi Nah itu Itu nanti 100 foot Nah itu Gak boleh itu Gak boleh Pokoknya rahasia itu Tapi Yang Jepang ini 2004 Sudah menggunakan Ring 17 Ring 17 Ini masih Ukuran standarnya ya Berani ya Saya beli second Jadi pas aku saya dapat Ukurannya itu segini Saya gak ganti-ganti Karena udah enak Ya udah enak Nah ternyata pas satu saya liat-liat di Youtube Itu atau di misalnya kayak di Instagram lah ya Orang banyak pake Ring 35 Nah kalau saya mikir Kenapa saya bisa pake Ring 33 Dan dia gak ada masalah Sedangkan ketika saya review Orang-orang yang pake Ring 35 Ya Om Hari nih Ya Kadang kalau belok tuh bisa Nah Soalnya dia Karena memang itu bukan ukuran size-nya Jadi berarti Islanya kalau kita pake Ring 33 Ya 33 aja Jangan kayak islanya Nambah lagi Nambah-nambah Memang keren Saya ngerti Memang keren Emang keren Coba aja Kalau misalnya nanti ngeliat Apalagi BFG ya Nah Kalau saya mau Ini cipuan operasional Jadi kalau Kalau Ring 35 Apalagi BFG Itu udah pasti ganteng Ya Auto ganteng Obat ganteng lah Obat ganteng Obat ganteng Langsung naik level Naik asta Itu ya Tapi kalau untuk bawaan Memang Semakin kecil Dia semakin Membuat Performa mobil tuh Memang terasa banget ya Memang jadi Lebih ringan juga Kita semakin Istilahnya mobil itu Semakin ringan Karena bahannya gak berat Terus Kita liat juga Tapaknya itu lebarnya berapa Kalau mungkin om harinya Mungkin lebarnya 285 Saya tapaknya itu 265 Ini nih tapak ini Tapak cacing sebenarnya Hitungannya Hampir Enggak sih Ini tapak normal Normal ya Normal Gak tipis-tipis banget Tapi Inilah yang kita kejar Kenapa Satu itu bisa meningkatkan Efisiensi Betul Betul sekali Om Hare Coba Fuel consumptionnya berapa 175 Kota 175 Tapi Pakainya sih Agak-agak Agak-agak ya Geber Kalau kita geber-geber Mungkin kita 18-19 Ya tapi Emang terasa Dari perat rodanya Ban kecil Ban kecil Mesin sama Hanya beda gear Dan beda ban Itu mempengaruhi sekali Tapi kalau misalnya yang Kayak Om Hare Ban besar Geber-geber Gear yang 4 Mungkin dia bohong Yang 1,7 Mungkin 1,6,5 Nggak 1,7 1,7 Jadi Apa aja bro Yang udah dimodifikasi Di Mobilnya Jadi Kita Ganti Saya Saya dan papa saya Kita suka Cari-cari lah Di internet Apa sih yang menarik Yang Kita bisa ganti Untuk meningkatkan Performa Kenikmatan Soalnya Jujur Kita baru pakai mobilnya ini Dari 2018 Februari Kilometer yang kita Udah capai Sampai sekarang Tanggal berapa nih 6 Juni 6 Juni Iya Udah dari Kita beli itu 70 ribu 70 ribu Bayangin aja Tahun 2005 Belinya 2017 17 Kilometer 70 ribu Ini benar-benar Langka sih Yang barang simpenan Barang simpenan Barang simpenan Tapi Orang-orang Jakarta tuh Pakainya jarang ya Jauh-jauh Tapi ketika Mobil itu Saya Pakai Mobil ini Sampai sekarang Itu udah 110 ribu 110 ribu Jadi dalam Waktu setahun Lebih dikit lah ya Itu udah 40 ribu Kilometer Sendiri Tambahan Kenapa Saya Tinggal Di Durian Sawit Terus Saya kantor Di Karawasi Jadi kalau misalnya Kayak kita Rute itu Setidaknya saya ke kantor Saya Seminggu pasti ada Tiga kali Tiga kali Tiga kali Belum plus pacar Tinggal di Kluit Jadi kayak Selain Durian Sawit Karawasi Durian Sawit Itu baru pacar satu ya Itu kantor Itu kantor Pacar tinggal di Kluit Jadi Sabtu minggu Jakarta Kluit Kembali lagi Jakarta Berarti rata-rata Seminggu itu berapa Sampai seribuan Ada Ada Seminggu seribuan Dan kita capai Dengan satu tank Satu tank Satu tank Seminggu Sudah ditargeting Jadi ya Istilahnya ya Itu jarak Lumayan lah Coba nanti Om Hare Googling Berapa Kalau misalnya Saya bisa ngirit Saya bisa ngirit Namanya Kita juga harus Nalangin dulu Jadi guys Yang spesial Di mobil ini Sudah dipasang BRQ Yang kayak Di Ridwan Hanif Ya Di Ridwan Hanif Nah ini Kita udah Sempet dino Before testnya Post Post BRQ nya Belum sempat Belum sempat Tapi nanti Dikasihin Om Hare lah Gimana Jadi Jadi Tadi Sempet ke Di BRQ itu Dia kan Sistemnya No Magnetic Dia kayak masuk Ada latin besi Campuran kemikalnya Itu bisa Mempengaruhi Diesel Ya Maksudnya Solar Jadi Memang lebih bagus Karena Magnetic Jadi Gak ada Satu Ini bukan Magnetic Dia ada Air Amp Setelah Rare Metals Rare Metals Itu yang Mempengaruhi Gak ada Penyekisan Berarti Setelah Dia mempengaruhi Kualitas Bahan bakarnya Bahan bakarnya Ya itu Kalau misalnya Untuk Antasia Solar Kalau Di Ridwan Hanif Dia udah Di Ridwan Hanif Ngejelasin lengkap Dari Solar Naik ke Dex Eh Makhla lebih Ini dia pakai Santa Fe Biosolar Tenaganya lebih joss Lebih joss Lebih joss Nah Kalau misalnya kita pakai Biosolar Ke Biosolar Pakai BRQ Tengah lebih joss lagi Lebih joss lagi Emang terasa banget sih Dari RPM rendah itu Lebih joss Sama punya saya Ini belum Belum diapa-apain Nanti Tapi ada rencana sih Rencana dan Ini juga Ini juga Sudah memakai Air Filter Dari Ferox Buka aja Oke guys Ferox Bisa dibeli Di Tokopedia Mungkin gak semua ya Semoga dikasih Lihat sedikit Susah nanti Entah ada Kelangnya terus Biar masangnya Nah Itu model Ini Standle steel Jadi kalau Misalnya Bisa di cuci air Nah Itu dia Biasanya kita Kalau Bisa dipakai terus Berarti ya Cucu itu langsung Turun Turun Langsung turun Turun kan Enak juga Disesuaikan aja Sama Sama juga Nah yang Ini Kita ada radio juga Disitu Itu masang tambahan ya Iya Masang tambahan dong Biar bisa jemput Ini kalau ada Butuh job Kita bisa cek bluebird Gitu kan Gak lah Bluebird Warnanya udah Agak biru-biru ini Bluebird juga Iya kan Tinggal taruh di atas kan Ya kan Jadi Jadi ini Dia yang sudah Transmisinya Siksak 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 Nah ini Yang tadi tuh Iya Dia bisa comfort Bisa normal Bisa sport Sport plus Iya Nah ini kalau buat di tol nih Enak Gitu kan Jadi kita pas satu lagi Belokan tikungan tajam Kita gak terlalu perlu Harus ngerem banyak Karena dari segi Kecuali ada truck di depan ya Dari segi body roll Dia udah mengatasi Speedo juga Beda 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 Jadi Dia udah ada Ini ya Ini ya Stiringnya sudah ada Tombol Tombol Untuk Tombol Tombol Terus ya Sudah ada AC Itu dikontrolnya Dari sini Misalnya gini Wow Ini AC Nah Kita ganti AC-nya Power-nya Segini Kita mau kecilin lagi Kencengin Kontrolnya dari sana juga Ini juga single blower ya Single blower sayangnya Sama Ada yang double blower tapi itu beda cerita nanti lah Cerita ya Pasangin Peredam gini Kita nafas dari dalemnya ke dengeran Dan nambah lagi berapa? 100 kg lah ya Ya jadi Perlembarnya itu aja Mungkin itu hampir 1 kg 1 kg Nah untuk segede ini Di atasnya AC juga Jadi dia top Side Balem Di sini Di bawa cup Terus Om Hare Misalnya gini ya Coba di Tapi ini jangan ditonjong Nah Nah coba bandingin Om Om Hare Terasa Kayak ada mumbalnya kan ya Iya Iya Beda Beda Suaranya tuh Kopong ya Kayak lempeng ya Iya Kayak lempeng masih ya Masih terasa Besi-besinya Jadi kita ke bagian belakang 2005 Dia udah seperti ini Jadi dia putih-putih Merah Ini putih-putih merah Kalau Om Hare Putih-kuning-merah ya Putih-kuning-merah 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 Dan ada juga yang Yang LED-LED tuh 2006an ya Iya Jadi merah Putih-merah Nah itu Hunting tuh yang itu tuh Jadi Yang ini bisa di hunting Tapi gak saya jual Nah yang itu hunting lah Iya Jadi Kalau bisa kan cari Kemarin ya Ada yang komen Bli Tolong review dong Perbedaan Dari jenis-jenis Linecruiser 100 Jadi Linecruiser 100 tuh Kalau dijelasin tuh Banyak sekali bro Hanya Banyak yang Ada GXL ya Ada GXL Limited Sahara Sahara 105 Ya Apa lagi ya? Jadi itu memang versinya banyak Nah itu versi banyak Dan ada lagi Dipecah Jadi Japan spec Japan spec UK spec Australian spec Kok sama juga ini lepas Lu gak punya gue Ya umur lah Beli Jadi ini Yang membedakan juga ya Walaupun dari Sama-sama 100 Sama-sama VXL Dia juga Yang Walaupun beda versi Versi Jepang sama Australia Ini Kaca belakang ini Gak bisa dibuka Dia Fixed ya Bisa Bisa Oh enak Bisa bisa dibuka Kayak hardtop Dia KFJ40 Jadi ini dia fix Itu masih belum tahu Apa alasannya Rear-nya itu bisa dibuka Atau enggak Jadinya paling Simpelnya gini Kalau orang Jepang Kan dia Cenderung Jaraknya Jarak misalnya Dia tinggalnya Itu gak terlalu Apa ya Jaraknya kan gak Jauh-jauh Dan dia lebih cenderung Perkotaan Tapi kalau orang Australia Itu banyak yang duduk Di belakang juga loh Keluarga mereka tuh Bukan Kita bikin Mungkin kayak mereka Keluarga Bikin ya Tapi ternyata Mereka tuh suka Trip sama kakek nenek Nah ketika kakek nenek Cucu Wah penuh kan Mobil di belakang kan Nafasnya gimana Kalau misalnya Single blower Single blower Ya kalau single blower Gimana caranya Kayaknya mereka nafas di belakang Nah itu yang jadi masalah Kalau di kipang Lalu kita kayak 8 ini 8 orang nih Kayak sekarang nih 8 orang nih isinya Kadang yang di belakang gak ada nafas Serius Emang harus dikerasin AC-nya Nah jadi yang di depan Pake jaket Kenapa? Kita kencangin AC-nya tembak Ke atas Kita jutin Gini Kita pake jaket Pake salah kostum sendiri Gitu kan Iya 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 Jadi ayo lah buka lah Cepat lah Ayo kita bedah Kita bedah Kita bedah Kita biasanya ada Aku Ini Ini Ada Ada Soda Itu yang hitam hitam itu apa? Ini special location Special location Special location Jadi memang Ya kalau misalnya Ini buat Ini buat hari doang lah Ini karena ada disini Nanti kita buka Tapi kalau misalnya Nyetir ya Kita pasti gak pake alkohol Gitu kan Kita nyetir kerja loh Ntar dateng kesana Bawa alkohol Mananya enak orang kan Jadi ini Occasion tertentu aja Jadi nanti kan Teman-teman udah pada tau Dalamnya VX100 saya Jadi Saya lebih Menjelaskan yang ini Yang Ada Android Bisa Google Play Dan ini emang Bener-bener beda Ini bukan kita pake Dari handphone kan Jadi Berarti harus connect Harus Connect wifi Biasanya kita kan Connect wifi terus kan Atau misalnya Dia ada tempat Dalam bisa terima Sing card Ya bagus Kalau misalnya gak bisa Gimana Ya kita ngakalin aja Pake ginian Ini kita masukin Telekomsel Dalam Cukup lah Wifi mini Oke guys Kita sudah berada Di dalam Kabin VX100 Terusnya Om William Jadi Satu Coba Silent dulu Om Harinya nafas Ya Itu dia Dari Efek dari Peredamnya Peredamnya Jadi Fungsi peredamnya Itu memang Masif banget Di sini Memang Dia gak terlalu Istilahnya Kalau kita taruh Di luar nih Biasanya kita parkir Mobil Masuk Panas banget Apalagi mobil hitam Mobil biru Panas gitu kan Ini gak terlalu panas Gak terlalu panas ya Itu ngefek juga berarti ya Ngefek Apalagi ke AC AC ya AC panas kan Kita ngebububub Apa gak Solar kita keluarin Benzin kita keluarin Kalau misalnya Kita dingin Andem ayem Gitu kan Kita dinget Oke Kita jalan lah Jalan Kita kemana nih Kita setting dulu AC oke Guys Gimana Oke Oke Apanya kita suka nyetir ya Iya Suka nyetir Ayam 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 Menarik Menarik Tangan pakai tangan Ini Ini nasi bungkusnya Sama lah Cukup Habis dua biring Jadi guys Ini Saya lagi Mencoba Ini untuk Kedua kalinya Mencoba Fakes atasnya Om Wil Kita naikin Dikit-dikit lah Ya Yang penting Jangan dibanggar Se penting Tadar harus puring Tadar Udah plat B ngaprak di Bali ya Iya Aduh Yang rusak nama aku Bukan namanya si Are Yang nyetir soalnya Kan balik Ntar Gak apa-apa Yang nyetir Om Hare Jadi ini Terasa banget Saat jalan-jalan jelek tuh Hidroliknya tuh Bener-bener Terasa banget Men Nah Om Hare ini Nyetir di Bali Udah biasa Pake OVX 100 Gapaknya takut Pinggir-pinggir Di Di Ini aja loh Langsung Tariknya gimana? Iya Tarikannya Joss ya? Joss banget Extra joss Karena dia udah 5-speed Ini juga tahun 2005 Lebih mudah Katanya Om Wil Masalah kilometer Gak terlalu Membedakan lah ya? Enggak Enggak Kilometer itu Hanya Pemakaian Kalau untuk Landruiser itu Diciptakan untuk mesinnya itu Mungkin bisa 1 juta ya 1 juta 1 juta Kilometer Kilometer Jadi kalau misalnya untuk 100 ribu, 200 ribu Ya umurnya baru 1 per 5 dari total Wow Lifetime nya dia Iya Jadi kalau misalnya kayak lifetime nya dia itu udah 500 ribu ya mungkin ya Kita udah mulai ngerasa gitu Tapi kalau 100 ribu, 200 ribu Mungkin kalau 500 ribu udah blow overhaul ya Mungkin Kayak perlu riset ulang Tapi kalau di Australia tuh orang nyetir tuh Wah di Australia rata-rata Landruiser 800 ribu Nah 600 ribu tuh udah Iya Cepat sih ya Dari hari? Yes Jadi kita udah sampai Kita sudah sampai di hotel Di lobby nya Oh tuh lihat tuh ada FJ 2 ada FJ FJ 2 Ada yang kanvas sama yang Yang Hartop Oke Sekian Jadi Congratulation buat Om Hari Ya terima kasih juga Sudah makin banyak subscribernya Sudah singgah ke Bali Thank you dan reviewin mobil Ya harus itu Soalnya emang VX100 nya memang langka Jadi Kita harus mengulik lebih banyak Agar teman-teman yang akan membeli VX100 lebih tahu Dari pengalaman-pengalaman Jadi gimana Om beli? Beli Robi? VX100 the best The best Kasip ya ini ya Sekian Sekian dulu Vokal ini Nanti teman-teman untuk ada pertanyaan Bisa langsung di kolom komentar Hmm Langsung tanya aja Bisa langsung ke saya atau ke Om William Follow IG nya Follow IG nya Nama IG nya William.coe Memang private tapi gak apa-apa Nanti tinggal request aja Oh langsung di-sep kok gak pakai mikir Hahaha Yang penting gak Kita gak Kita gak upload ya Pertama yang gak ada komen-komen yang istilahnya Untuk menghujet Sarah Atau apa kita menjauhi politik Kita benar-benar disini Kita ngomongin mobil dan mobil-mobil aja lah ya Sharing passion Iya kan kerjaannya kita Ngukurin jalan paling gitu doang Ngukurin jalan Nah jangan lupa juga follow IG nya LCO LCO Indonesia LCO Indonesia Land Cruiser Owner Nah itu buat Kayak istilahnya kita kalau misalnya mau Tahu soal Land Cruiser Suhu nya itu bukan cuma VX100 disitu Iya semua Dari Sampai VX200 ya VX200 VX80 FJ40 FJ60 FJ60 Dari semua Land Cruiser lah Bisa 70 Wah ada semua Sebentar ya disitu Tanya aja orangnya welcome-welcome juga Gak ada Varian Iya Tapi ya Anda FJ kecil Tuh 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 Oke Masara Thank you Thank you so much Enak tuh tadi menu nya Dengar sekarang Siap Siap Siap